Pertemuan Kapolda Bali melibatkan berbagai komponen awak media, baik media cetak, elektronik, dan media online. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Bali memaparkan selama ini Polda Bali gencar dalam melakukan operasi justisi di 200 ribu titik dengan 300 ribu kegiatan. Kegiatan akan terus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan, termasuk saat jelang Natal dan Tahun Baru. Kapolda Bali juga akan mengerahkan 1.200 personel kepolisian yang akan ditempatkan di 19 titik pos pengamanan, 3 pos terpadu, dan 9 pos pelayanan. Terkait dengan suasana Nataru yang telah diatur dengan Surat Edaran Gubernur Bali 2021, pihak kepolisian akan melakukan pengamanan dan upaya pencegahan pelanggaran, sehingga liburan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan kondusif. Protokol kesehatan tetap kita tegakkan, apalagi kemarin sudah ada Surat Edaran dari Gubernur terkait dengan di pintu-pintu masuk ke wilayah Bali, itu menjadi konsen kita supaya tetap wilayah Bali ini menjadi tetap bebas dari masalah COVID-19, terutama tidak ada kluster yang terkait dengan masalah liburan Natal dan Tahun Baru. Kita tepatkan petugas-petugas kita bergabung dengan unsur-unsur yang lainnya dalam rangka penegakan protokol kesehatan. Sanksi kita juga menempatkan juga ya dari Propam, dari Krimsus juga disana juga kita tempatkan, mungkin ada hal-hal penyimpangan, misalnya contohnya ini juga mungkin dari rekan-rekan media juga bisa memantau, misalnya masuk harus pakai surat keterangan, keterangan PCR, apa namanya, antigen misalnya, kan ada surat keterangan, barangkali disitu ada unsur memalsukan gitu ya, itu kan kita tindak gitu ya, bisa saja ada hal-hal seperti itu, itu yang sudah kita waspadai. Selain membahas mengenai pengamanan jelang Nataru, Kapolda Bali juga mengajak awak media untuk meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bali. Diharapkan insan media dapat terus mengedukasi masyarakat terkait disiplin protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 untuk mencegah penularan COVID-19. Kadek Santosa, Kompas Dewata Terima kasih telah menonton!